Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak semua yang berada di rumah Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ustadzayu Hari ini Ustadzakan melanjutkan materi kita di minggu kemarin Tentang Geometri Ruang Geometri Ruang di kelas 6 ini Yang menurut kita pelajari ada 5 subbahasan Yang pertama itu adalah Prisma, ada tabung, ada limas, ada kucur dan bola Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin Yaitu tentang tabung Nah anak-anak semua Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang tabung Ada baiknya kita melapaskan lapas basenala Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak semua yang berada di rumah Hari ini kita akan belajar tabung Karena kalian semua berada di rumah Kalian boleh amati benda-benda yang ada di sekitar sekalian Itu yang berbentuk tabung Ya anak-anak ya Tabung itu adalah bangun ruang Yang dibatasi oleh dua sisi Sisi alas dan sisi atas Itu yang berbentuk lingkaran Lingkarannya itu berbentuk sama dan penguen Penguen itu sama besar dan bentuknya itu sejajar Dan yang namanya tabung itu dibatasi oleh selimut tabung Selimut tabung yang berbentuk lengkung Yang merupakan bangun persegi panjang Jadi selimutnya Jadi tabung itu merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup Yang berbentuk lingkaran Dan memiliki selimut lengkung yang berbentuk persegi Ya anak-anak Nah semua Anak-anak Nah anak-anak semua Tabung itu memiliki sifat-sifat Di sini usaha punya gambar tabung Tabung ini memiliki sifat yang pertama Tabung memiliki tiga bidang sisi Yang mana ini disebut dengan sisi alas, tutup, dan selimut Yang mana saya bilang tadi selimutnya berbentuk lengkung Terus yang kedua Tabung memiliki bidang alas dan tutup berbentuk lingkaran Anak-anak semua bisa lihat Ini alasnya dan ini tutupnya berbentuk lingkaran Terus yang ketiga Tabung memiliki sisi tegak berbentuk lengkung Yang ini Sisinya lengkung Ketika kita buka Sisinya berubah menjadi bentuk persegi panjang Nah selanjutnya Tabung memiliki dua rusuk alas dan tutup Ini rusuk alas dan rusuk tutup Yang kelima Tabung memiliki titik tabung Yang ini Dari titik alas ini Ke pusat atas Ini disebut dengan Intik tabung Enak ya Terus tabung juga memiliki jari-jari Yang ini jari-jari Jari antara Titik tengah Apa namanya rusuk Ini disebut dengan jari-jari Jari-jari atau dilambangkan Biasanya dengan buruk R Ya anak-anak Nah anak-anak semua Di tabung itu banyak sekali rumus Ada rumus luas Ada rumus selimut tabung Ada rumus perbukaan Dan ada rumus kolomu tabung Nah anak-anak semuanya Disini ada penjelasan Tentang luas alas Rumus luas alas Itu adalah Pi kali R Pangkat 2 Terus yang kedua Ada Luas Kelimut Caranya Luas kelimut Karena tabung memiliki Kelimut yang menutupnya persegi tadi Rumusnya 2pi kali R Kali T Terus ada lagi Luas permukaan Luas permukaan tabung Rumusnya adalah 2pi kali R Pangkat 2 Di kali T Atau anak-anak Boleh pakai rumus 2pi kali R Di kali R ditambah dengan T Nah yang sekarang Mau kita pelajari Di buku kalian di kelas 6 Itu kita belajar tentang Volume tabung Volume tabung Itu adalah Luas alas dikali tinggi Karena sama-sama Tadi sudah usahkan Jelaskan alas yang tabung Itu berbentuk lingkaran Karena alas yang berbentuk lingkaran Lingkaran itu memiliki rumus Untuk mencari luasnya adalah Pi kali R Pangkat 2 Kali T Jadi untuk mencari Volume tabung Itu rumusnya Pi kali R Pangkat 2 Dikali dengan T Anak-anak semua Yang sekarang berada di rumah Anak-anak semua Boleh buka bukunya Di halaman 88 Bistaza akan memberikan Contoh soal Cara mencari Volume tabung Buka bukunya Dan perhatikan Bistaza menjelaskan Contoh soal Tentang mencari Volume tabung Semua Bistaza punya contoh Cara mencari Volume tabung Anak-anak semua Tadi sudah usahkan Lagi kasih Rumus volume tabung Rumus volume tabung Itu Pi kali R Pangkat 2 Dikali dengan T Lagi Tabung Rumusnya adalah Pi kali R Pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat T Nah anak-anak semua Ketika kalian sudah punya soal Atau mendapatkan soal Seperti ini Kalian lihat Tabungnya Disini dia ada tabung Panjang tabung Sebuah tabung Disini dia punya Jari-dering Jari-deringnya itu adalah 7 cm Terus punya tinggi Tingginya 10 cm Jadi disini Diketang kubing R Sama dengan 7 cm Terus tinggi 10 cm Untuk Pi Pi ini adalah 22 per 7 Atau 3,14 Kalau anak-anak Temu jari-jari Ini 7 Maka Kalian gunakan Pi nya 22 per 7 Jadi kalian ambil 22 per 7 Ini untuk nilai Pi Kalau semuanya Sudah diketahui Seperti ini Anak-anak Hanya Tinggal Rasuki nilainya ini Ke dalam rumus Jawab Volume Pi nya 22 per 7 Dikali R nya itu 7 Pangkat 2 Dikali dengan tingginya 10 Sama dengan 22 per 7 Dikali 7 Dikali 7 Dikali 10 Nah Kalau sudah seperti ini Ini boleh kita colet Nah Kalau sudah di colet Seperti ini Berarti kita tinggal Punya 22 Kali 7 Kali 10 22 Kali 7 Itu jawabannya 2 kali 2 14 2 kali 2 14 Ada simpanan 1 Itu 154 Dikali 10 Jawabannya Berapa anak-anak Jawabannya adalah 10 540 Karena dia 10 2 Itu Sekarang ini adalah Sentimeter Pangkat 3 Nah Anak-anak sampai sini Untuk contoh Mencari koluma tabung Dapat di mengerti Kalau anak-anak semua Sudah paham Dan sudah mengerti Tentang tabung Dan cara mencari koluma tabung Selanjutnya Akan usah Zahir Berikan latihan soal Di rumah Untuk selanjutnya Latihan soal Anak-anak semua Boleh cek Di WA Grupnya masing-masing Usah Zahiri Pembelajaran hari ini Dengan melapaskan Lapaskan dalam Alhamdulillah 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 Amin Sementara ini Dengan Wabillahi Topi Polidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mencari Selamat mencari